Dengarkan pembacaan Injil pada hari ini, Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Kerana jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu, makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kerana jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Adakah hidup kita pada saat ini? Kita hidup dalam kegembiraan? Ataupun suka cita bersama keluarga, rakan-rakan, dan juga dengan apa yang kita lakukan setiap hari? Ataupun kita cemburu dengan kegembiraan yang dimiliki oleh orang lain, oleh jiran kita, oleh kawan-kawan kita, dan sebagainya. Kerana kadangkala kita lebih mementingkan, ataupun kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kan, apa yang kita ada, kita rasakan tidak begitu berharga. Kita tidak menghargai apa yang kita ada, apa yang kita miliki. Sehingga kan kita seringkali memandang rendah akan kebolehan kita, akan diri kita. Sama seperti di dalam Injil pada hari ini, di mana pengikut-pengikut Yohanes mengatakan kepada Yesus, Mengapakah murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan kami murid-murid Yohanes berpuasa. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, Mana mungkin kawan-kawan mempelai berduka cita sekiranya mempelai itu masih ada. Mereka harus bersuka cita dan bergembira, Kerana mempelai itu bersama-sama dengan mereka. Di sini Yesus ingin menegaskan bahawa, Apabila Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, Dan juga bersama-sama dengan kita, Kita harus bergembira dan bersuka cita, Kerana dialah sumber suka cita dan kegembiraan kita. Dan sekiranya dia tidak berada bersama-sama dengan kita, Kita akan berduka cita. Kita akan tercari-cari dimanakah sinar kegembiraan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, Yesus adalah sumber suka cita yang harus kita cari di dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kehidupan kita terumbang ambil. Kehidupan kita terasa seperti kosong, sunyi. Kerana Yesus tidak ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, maupun di dalam keluarga kita. Jadi saudara dan saudari, di dalam Injil pada hari ini, Ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Saya tahu penderitaan, masalah, memang terjadi di dalam kehidupan kita selama kita masih berada di dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa suka cita Yesus itu sentiasa ada di dalam diri kita, Sekiranya kita benar-benar percaya akan dia. Oleh itu, saudara dan saudari, Jangan kerana masalah penderitaan yang kita alami pada saat ini, Membuatkan kita jauh dengan Tuhan. Tetapi berdo'alah setiap hari, Agar Dia sentiasa menyertai kita. Yang kedua, Harta kekayaan status yang kita miliki di dunia ini, Akan berakhir. Tetapi, Apabila kita memiliki Yesus, Yang dianggap sebagai harta yang paling besar bagi diri kita yang percaya kepadanya, Ia tidak akan berakhir selama-lamanya. Kerana Dia akan sentiasa bersama kita sampai akhir hidup kita. Kerana Dia menjanjikan kehidupan abadi kepada kita semua yang sentiasa mengimani Dia. Yang ketiga, Tanggungjawab kita saudara dan saudari. Sekiranya kita memiliki Yesus di dalam hati kita, Marilah kita sebarkan sukacita yang diberikannya kepada kita, Kepada semua orang. Agar mereka juga merasakan sukacita itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi, Jangan pernah mengalak. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi, Perusahalah untuk memiliki Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Agar melalui sukacita itu, Kegembiraan itu, Kita dapat kongsikan, Untuk meneruskan kehidupan kita, Dan menjadi saksi Yesus kepada semua orang. Agar mereka juga menemui sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan Bapak, Putra, dan Roh Kudus.